Berekam tema akan kita perbincangkan dalam program bincang spesial Star FM Inspiring Sound Dari Jalan AM Sanghaji 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound Selamat pagi Star Lovers Dan pagi hari ini siapa sih yang gak butuh kendaraan untuk mode transportasi yang bisa digunakan sehari-hari dan tentunya dengan keadaannya sekarang ya Nah sekarang yang lagi ternyata adalah kendaraan listrik Star Lovers Dimana gak kecuali ini adalah sepeda listrik Dan ada satu kendaraan yang saya penasaran banget ini seperti apa kemudian nanti teknis-teknisnya bagaimana Nah ini akan ada Celis Mandalika yang hadir menjawab kebutuhan kita nih sebagai pengguna kendaraan listrik Dan kendaraan ini tentunya aman digunakan karena waterproof Dan apa aja sih keunggulan sepeda listrik Mandalika ini dari PT Celis Retail Indonesia Nah kita pagi hari ini bakal ngobrol dengan narasumber kita Ada Mas Hutsma Simonte merupakan Operasional GM Celis Selamat pagi Mas Terima kasih Rizky Siap Selamat pagi sehat ya Mas ya Sehat Kuji Tuhan Sugeng Injing Rinjang-rinjang juga Iya selesai Oke Baik Mas Hutsma Ini mengenai tadi saya sudah informasikan tentang sepeda listrik Nah ini Celis hadir dan kebutuhan kita sekarang ini kan kendaraan listrik ya Memang benar ya merupakan ini adalah sepeda listrik yang menjawab kebutuhan saat ini Ya benar banget Mas Rizky Tentunya sepeda listrik itu selain itu sangat ramah lingkungan Itu juga ramah di kantong Perawatannya juga sangat mudah sih Mas Rizky Baik kalau untuk Celis sendiri ini kapan sih Mas hadir di Indonesia Sejak kapan ya ada Celis di Indonesia Ya thank you Mas Rizky Celis itu hadir di Indonesia sejak tahun 2011 Sudah 12 tahun nih Celis berkarya untuk Indonesia Yang menyediakan transportasi ramah lingkungan dan ramah di kantong tentunya Kita ada sepeda listrik, kita ada motor listrik, kita juga ada kendaraan spesial nih Purpose vehicle Seperti apa namanya mobil golf cart Itu kita juga ada Mas Rizky Nah ini kan namanya sepeda ya Mas Sepeda ini apakah pada umumnya seperti sepeda pada umumnya sebelumnya itu bisa digenjot Atau seperti apa nih buat kami yang belum pernah melihat wujudnya seperti apa begitu Siap Untuk yang sepeda listrik ini Bentuknya tentunya hampir serupa dengan sepeda Tapi lebih upgrade ya Lebih kekinian bentuknya Ini bisa dua opsi Mas Bisa digenjot Kemudian juga bisa di Trotalnya bisa digues nih Masih bisa digas ataupun digues Ini bisa Dan juga Spesialnya lagi Untuk yang sepeda listrik ini Ketika di kayu pun Itu sekali kayu itu rodanya bisa berputar 2-3 kali putaran Mas Jadi itu namanya pedal assist teknologi namanya Jadi lebih ringan Kalau misalnya memang mau sambil olahraga ya Tapi kalau kecapean ya tinggal digas aja Itu bisa Mas Arief Berarti ini bisa juga Apakah terkait dengan ketika kita genjot seperti itu Kita bisa juga untuk dengan baterainya berhubungan dengan baterainya ini Mas Betul sekali Mas Bisa menambah atau bagaimana Oh enggak enggak Kalau untuk yang dengan ketika digues itu Karena sistemnya pedal assist Kecepatannya jadi lebih Pertama lebih ringan ya Lebih ringan untuk mengejutnya Terus kemudian Perputarannya juga lebih cepat Sehingga untuk Sampai ke tempat tujuan itu juga lebih cepat Mas Mas Sisi Oh baik Terkait faktor kekuatannya Ini seberapa sih Mas Sepeda listrik yang dari selis ini Nah sebenarnya sepeda listrik kita itu Macem-macem ya Kekuatannya ya Tentunya Yang kita mau highlight disini Produk kita yang sangat-sangat ramah di kantong Yaitu selis Mandalika Selis Mandalika ini Kekuatannya bisa menahan beban 150 kg Mas Untuk kekuatannya sendiri nih Gitu Sampai dengan 150 kg ya Betul Betul Bisa boncengan nih Sama pacar Sama anak gitu Waduh Ini seru juga ya Ternyata gak cuma sekedar Kendaraan sepeda listrik juga Tapi bisa berboncengan Bisa-bisa Bareng-bareng ya Healing-healing Bareng Inje-inje cocok banget nih Buat di Jogja yang Berhati nyaman Pakai sepeda listrik yang nyaman juga Gimana sih Gitu Ya sepertinya nih Mas Hosma Ini kangen sama Jogja ya Sepertinya ya Iya Saya asli Jogja Lama-lama Kangen banget sama Jogja nih Iya betul sekali Nah untuk baterai ini bisa dipakai berapa lama Mas Nah Untuk baterai ini Kalau di kendaraan listrik Itu Menghitungnya Itu jarak tempuh Jadi Sekali charge full Baterai itu bisa bertahan Sampai 30 km Mas Sampai 30 km Yes Gitu Itu lumayan juga ya Untuk jarak tempuhnya juga Cukup jauh juga ya Dan Wah lumayan Bisa jalan-jalan kemana-mana ini ya Kalau dari Jogja itu Dari Tugu bisa ke Parangdut ya sekali ya Itu Iya Kurang lebih seperti itu Atau ke Kaliurang Terkait baterainya nih Mas Kalau tadi sudah dengan jarak tempuh Sampai dengan 30 km Untuk pengisiannya Ketika kita mengecas gitu Itu butuh berapa waktu lama Nah Kalau dari kosong Bener-bener kosong Itu 6 jam Mas Kalau bener-bener kosong ya Tapi kita sarankan Ketika memang baterainya sudah Kan ada indikator baterainya Mas Ketika indikatornya sudah mulai berkurang Itu langsung diisi Jadi per Jadi gak jangan sampai Bener-bener kosong nih Mas Kayak HP biasa nih Tapi kalau bener-bener kosong Itu 6 jam Mas Pengisian 6 jam pengisian dari 0 ya Yes Bener-bener kosong Batas minimalnya Untuk Paling gak Jangan sampai 0 itu berapa biasanya Mas Ada Satu strip aja Mas Karena ada indikator stripnya kan Mas Jangan sampai Kurang dari satu strip Gitu Mas Ketika sudah satu strip Ya tolong diisi gitu Biar enak nanti Oh baik Nah Ini juga terkait dengan Baterai itu kan Karena memang biasa juga Digunakan di outdoor nih Maka Iya Kemudian ketika misalkan Kehujanan Itu bagaimana Mas Untuk ketahanan baterai Ataupun ketahanan sepedanya sendiri Iya Seles ini Luar biasa ya Untuk teknologi Ada teman-teman Produksi juga Dari Dari founder kami Pak Darma dan Pak Wilson Juga sudah Membuat riset ya Jadi Ada videonya juga Mas Mas Rizky Bahwa Seles Mandalika ini Terbukti aman nih Robos banjir nih Mungkin bisa dilihat di Youtube-youtube kami Youtube Selis Itu aman Robos banjir Kenapa kok bisa aman Karena Dari sisi baterai Management sistemnya Sudah di-reset dengan baik Serta Casingnya juga Sangat proper Serta kualitas Baterainya yang Bagus gitu Sehingga Itu ketika Lewatin Banjir Ataupun kena Apa namanya Kena hujan Itu aman Tidak terjadi Consulting Itu sih Mas Rizky Jadi memang Karena Kekhawatiran Pengguna Biasanya Ketika melihat Atau mendengar Kata kendaraan Listrik Baik sepeda Atau motor Listrik Itu kan Agak Ada khawatir Ketika hujan Jadi ini aman Banget dipakai Untuk ketika hujan Karena di Jogja Lagi hujan Dres Beberapa hari Ini Mas Iya Hujannya Di luar Kangennya Di Baik Mas Untuk Kalau kita Bicara Sunda Dan ada Listrik Di dalamnya Itu ada Kecepatannya Enggak Mas Untuk batas Mungkin sampai Berapa kilometer Yang bisa ditempuh Untuk sepeda ini Yang pasti Ada regulasi Dari Pemerintah Ya Mas Lewat Permen HUB Aturan Kementerian Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Mas Kita Mematuhi hal itu Jadi kecepatan Maksimal Untuk sepeda listrik ini 25 km per jam Mas 25 km per jam Yes Untuk sepeda listrik Karena sudah ada peraturan Mas Baik Untuk Keamanan sendiri Seperti mungkin Ada lampu Depan Belakang Itu juga ada ya Mas Seperti pada umumnya Oh Pasti Mas Pasti Ada lampu depan Terus kemudian Ada Apa namanya Sane Itu juga ada Mas Jadi itu Klakson Standar lah Mas Tapi itu memang Kan itu memang hal yang wajib ya Soalnya Untuk safety pengendaranya juga ya Benar Benar Karena di Permen HUB Nomor 45 Tahun 2020 itu Jadi syarat Utama sih Mas Ada beberapa item ya Kayak lampu Terus kemudian reflektor Kemudian sistem rem Terus kemudian klakson Itu wajib Diatur sih Mas Jadi sehingga kita juga Memenuhi hal tersebut Mas Baik Mas Kita jeda dulu Karena nanti Kita akan Mengabarkan Buat Star Lovers Yang pengen bertanya Dan tentunya Ada beberapa yang sudah Masuk ke Instagram Star Jogia FM Dan kita akan Bahas nanti ya Mas ya Kita jeda Setelah yang berikut ini Star Lovers Untuk Anda Yang ingin bertanya Silahkan Bisa langsung Whatsapp 081-862-1013 Sepeda listrik baru ya Pengen deh punya yang seperti ini Selis Mandalika Simple, ramping, lincah lagi Bisa digues dan diges kayak motor listrik Tapi cara cek baterainya Seperti apa? Ada LCD di depan Bisa untuk mantau kecepatan Dan tidak perlu takut untuk kehabisan baterai Sepeda listrik Selis Mandalika Bisa berkendara sampai dengan 30 km Dapat digunakan dengan kecepatan maksimal 25 km per jam Sepeda Selis Mandalika Semakin kuat karena rangkanya terbuat dari besi Bisa menanggung berat sampai dengan 150 kg Perawatannya mudah Charge sebelum baterai habis dengan charger dari Selis Charge minimal 2 minggu sekali Dan perhatikan durasi maksimal charge Jika memiliki kendala pada unit sepeda Selis Mandalika Dapat menghubungi customer service Selis Di hotline 021-2938-2938 Atau WhatsApp 0811-1782-938 Untuk Jabodetabek Dan 0812-8924-2526 Untuk luar Jabodetabek 101,3 Star FM Inspiring Sound Masih bersama Rizky Arief Dan bincang spesial kali ini Masih bersama Mas Hots Masimonte Operasional GM dari Selis Retail Indonesia Mas Simon, ini terkait dengan sepeda listrik Yang ditawarkan oleh Selis Retail Indonesia Ini apa aja Mas? Ada sepeda apa aja? Ya Selis itu paling banyak ya Sebenarnya untuk yang total SKU-nya Itu ada 52 tipe ya Jadi sangat-sangat multivarian Dan sangat-sangat menjawab nih Kebutuhan konsumen, pengguna Nah, yang kita mau highlight Untuk tipe sepeda listrik ini Yang unggulan kita ada 4 nih Yang memang cocok banget Buat di Jogja Yaitu tentunya Selis Mandalika Kemudian yang berikutnya Selis Kenari Kemudian Selis Murai Dan yang berikutnya Selis Rinjani Ini sih Mas Yang sangat cocok banget nih Buat Kaulamuda Star FM ini Mas Berarti ini penamaannya pun Indonesia banget ini Mas Betul-betul Mas Karena memang Dari Pak Wilson dan Pak Darma Selaku komisaris dan CEO kami Memang Sales itu harus menggambarkan Indonesia banget gitu Mas Itu sih Mas Jadi memang produk lokal juga sih Mas Berarti bangga menggunakan produk lokal ini Mas Bener Banggakan Indonesia Produk Indonesia Mas Gitu kan Gitu Kalau nggak kita siapa lagi Masing-masing tadi disebut Betul sekali Masing-masing tadi disebut Ada Selis Mandalika Kemudian Selis Kenari Dan itu Masing-masing Apa Mas keunggulannya? Ya Contohnya Untuk yang Selis Mandalika ini Tagline-nya sangat pas Yaitu kuat dan merakyat Gitu kan Mas Kenapa kok bisa bilang kuat dan merakyat? Karena secara kantong Ini bener-bener sangat ramah banget di kantong Terus kedua Secara kualitas Dan secara durabilitas Ini sangat kuat nih Mas Ini yang pertama kali dipakai oleh teman-teman Dari Ojek Online Untuk mengantarkan makanan Jadi ini sangat-sangat durabilitinya Sangat-sangat oke nih Untuk yang Mandalika Terus yang kedua Untuk selis kenari Tipe E-motor pedal kenari Ini dengan tagline-nya adalah Lincah dan menarik gitu Mas Kemarin kalau Mas lihat Di story-nya Tias Mirasi Dia juga pakai Selis kenari ini Mas Karena memang secara tampilan ini Benar-benar Sangat-sangat ABG banget Mas Sangat-sangat Keren banget nih Menarik warna kuningnya itu Kemudian warna birunya itu Benar-benar Riset yang luar biasa ya Dari teman-teman Produksi ya Sehingga Secara bentuk Dan warna menarik Yang berikutnya ini lincah nih Karena memang secara ini Bentuk itu ramping Jadi bisa Sat-sat nih Untuk kayak Kawula muda Terus yang berikutnya Murai Murai itu Produk kita yang Paling laku keras Mas Ini karena memang Secara Di awal Ini kita muncul Dengan frame yang paling kokoh Sehingga tagline-nya Untuk Murai ini adalah Hemat dan serbabisa Mas Jadi Selis Murai ini Menggambarkan apa Menggambarkan Kalau dipakai Ibu-ibu belanja Dipakai Ngantar Anak sambil belanja Ini sangat-sangat Bisa banget gitu kan Kemudian dari sisi Shock absorbernya Juga sangat-sangat nyaman Apalagi Polisi tidur Di jalanan Itu kan banyak Itu nyaman banget Mas Landutannya nyaman Melewati hal itu Dan juga yang pasti Hemat Itu sih Mas Yang Keunggulan yang Saya mau sampaikan Ke Kabupaten Muda Jogja Nah Kalau terkait Dengan Tadi kan biasanya Kalau sepeda Itu Ada yang identik Desainnya dengan Ini sepedanya Kebanyakan yang pakai cowok Kemudian ada juga Tadi mungkin kebanyakan cewek Ada desain yang Mendekati seperti itu Mas Kalau yang buat cowok Ada remandasi Yang mana nih Mas Selis yang mana nih Waduh Dicari begitu Yang cocok Buat sekeren Mas Rizky ini Tentunya banyak nih Mas Yang sekeren Mas Rizky ini Sangat cocok pakai Mandalika Mas Menurut saya Kenapa kok Sangat cocok dengan Mandalika Karena ini benar-benar Menggambarkan Apa Kuat ya Produk ini benar-benar Sangat-sangat Kokoh gitu kan Mas Sangat-sangat kokoh Jadi memang Kokoh Ramping Ini benar-benar cocok Menggambarkan Teman-teman Yang memang Suka kegiatan Kegiatan yang Cukup menantang ya Ataupun Aktifitas yang sangat Aktif Kayak Mas Rizky ini Bisa pakai ini Mas Menurut saya Sangat-sangat cocok Nah untuk sebenarnya Itu balik lagi Depends on Ini ya Mas ya Tergantung juga dari Minat Dan kesukaan ya Mas ya Tapi kalau untuk Yang cocok untuk Tipe-tipe Seperti Mas Rizky Dengan Postur yang Keren kayak Mas Rizky ini Ya cocok banget Sama pakai mandaliga ini Mas Kalau untuk yang Perempuan Ini rekomendasi Yang mana nih Mas Kalau untuk yang Perempuan sih Saya sangat merekomendasikan Untuk yang kenari sih Mas Karena kalau Personanya aja Tiasmirasi aja Udah pakai Mas Udah ketahuan lah ya Itu Mas Udah kerennya Udah bisa sama Dengan Tiasmirasi Kalau pakai Udah Waduh aku seperti Tiasmirasi Ini gitu Mungkin gak lah ya Para teman-teman Yang para wanita Jogja yang luar biasa ini Gitu Apalagi ini Sekarang media sosial ya Mas Ini bisa banget Dipamerkan Bukan pamerkan Ditunjukkan Ditunjukkan ke media sosial kita Bahwa Menggunakan Sales ini ya Dengan Beberapa macam tipe Tapi yang paling Banyak dicari Ini tipe yang mana Mas Mungkin selain Dalika Ada yang banyak juga Dicari Kenari sih Mas Yang paling Top selling ya Mas Maksudnya kan Karena gini Kalau mandaliga Sama murah itu Memang produknya Pertama kali kita dikenal Dengan produk ini Jadi memang ini Jadi produk Unggulan kita Tapi inovasi terbaru Di tahun lalu Itu kita Meluncurkan unit Kenari Mas Menjawab kebutuhan Teman-teman Kawula muda yang pengen Sat-sat Tapi juga pengen Terlihat Asik gayanya Nah ini Kenari Sangat Cocok Untuk tipe Sepeda listrik Walaupun kita Tentunya ada Tipe motor listrik juga Mungkin itu nanti Ya Baik Kalau untuk Sepeda listrik Ini namanya juga Kita menggunakan Apalagi misalkan Saya dengan Kegiatan-kegiatan Yang di luar Dan sering Mungkin panas Hujan Panas Hujan Ini perawatannya Gimana Mas Mungkin gak sih Merawat sepeda listrik ini Ya Yang pasti Perawatannya itu Gampang banget Mas Gampang banget Kenapa kok Gampang banget Saya bisa bilang Gampang banget Karena Ini itu Gak ada oli Yang kedua Ini juga Gak ada Bensin Itu Clear ya Mas Jadi itu Enak banget Kemudian Secara Umum Yang penting itu Charging tadi Seperti yang saya sampaikan Itu juga Jangan Lebih dari 6 jam Karena bisa overcharge Terus Yang lain Kalau misalnya ada kendala Ataupun ada apapun Tenang Mas Kita itu bisa service Di rumah Mas Nah tinggal telepon CS kami Atau hubungin Nomor cabang Sales Center Jogja Nanti Mas Ganteng teknisi Akan datang ke sana Mas Gitu Jadi gak usah khawatir ya Mas Gak usah khawatir Mas Baik Untuk Ketika kita membeli Sales ini Kemudian Nanti akhirnya Di rumah ini Saya sudah punya nih Sales Mandalika Misalkan Nah Itu juga termasuk Chargernya di dalam ya Mas Udah dong Udah input charger Inglut charger Mas Dan terus kemudian After salesnya apa yang bisa Dapatkan pelanggan nih Mas Setelah beli sales Salah satunya Misalkan saya beli sales Mandalika Ya Yang pasti Diamanahkan oleh CEO kami Pak Wilson Itu Selain produknya itu Indonesia banget Yang kedua Adalah Layanan purna jual itu Menjadi konsentrasi utama Dari sales Mas Karena Kepuasan pelanggan Itu yang terutama Buat sales Nah Jadi kalau kita Ngomongin Layanan after sales Kita muncul tuh Mas Hashtagnya Itu Sales selalu Temani kamu nih Nah Tercurah dalam apa Nah Dalam sisi garansi Mas Dalam garansi itu 5 tahun Frame-nya itu kami garansi Kemudian 1 tahun Itu dinamu 6 bulan baterai 3 bulan untuk charger Dan controller Ini untuk paket yang Sangat-sangat Lengkap Dan Sudah menjawab Konsumen sih Mas Karena kita udah 12 tahun ya Mas Ya teruji gitu Jadi bukan cuman 1-2 tahun Tapi Selama 12 tahun Kita teruji Itu kalau nyicil rumah Ada lunas Mas Gitu Baik Mas Simon Ini semakin menarik ya Saya juga punya beberapa Pertanyaan secara pribadi Sebenarnya Tapi nanti Kita akan Reda dulu Mas Simon Untuk star lovers Yang pengen bertanya Saya akan langsung Whatsapp di 081-862-1013 Atau lewat Instagram At sarjeja Fem Dan kita akan kembali Setelah yang berikut ini Kendaraan listrik Selis Selis Simple Ramping Lincah lagi Tidak salah Aku milih Papa Sopo gue selis Mulai macem-macem yoh Selis itu kendaraan listrik Yang kekinian Bisa digues Dan digas Kayak motor listrik Cocok dipake Buat belanja Atau antar Anak sekolah Masa istriku yang cantik Kudu jalan kaki Lah Cara cek baterainya Kepie pak Ada LCD Di depan Bisa untuk mantau Kecepatan Dan tidak perlu takut Untuk kehabisan baterai Atau lupa mengisi daya baterai Kendaraan listrik Selis Mandalika Bisa dipake berkendara Sampai dengan 30 km Dapat digunakan Dengan kecepatan Maksimal 25 km per jam Kecepatan ini Yang dianjurkan pemerintah Loh Kendaraan Selis Mandalika Makin kuat Karena rangkanya Terbuat dari besi Bisa menanggung berat Sampai dengan 150 kg Perawatannya mudah Charge sebelum Baterai habis Dengan charge Dari Selis Charge minimal Dua minggu sekali Dan perhatikan Durasi maksimal charge Selis Center Yogyakarta Jalan Game Mojo Nomor 64 A Yogyakarta Jika memiliki kendala Pada unit kendaraan Selis Mandalika Hubungi Customer Service Selis Hotline 021-2938-2938 Atau 0812-8924-2526 Luar Jabodetabet 101,3 Star FM Inspiring Masih Ngobrolin soal Sepeda listrik Star Lovers Dan masih ada Mas Simon Yang Siang hari ini Eh pagi hari ini Masih bersesai Mas Simon Ini terkait dengan Kelistrikan tadi Eh sepeda listrik tadi Ini saya Kalau mau beli sepeda listrik Kemana ini mas? Ya Kalau mau beli sepeda listrik Ini Untuk teman-teman di Jogja Itu di Selis Center Yogyakarta Silahkan Rekan-rekan sekalian Google Maps Selis Center Yogyakarta Itu ada Itu dimana Tepatnya Tepatnya di Jalan Kiai Mojo Nomor 64A Kelurahan Bener Kecamatan Tegal Rejo Sebelah BRI Pingit Mas Gitu Berarti Dekat Pingit ya? Dekat rumah Mas Simon Berarti ya Iya Dekat rumah saya Persis Kalau teman-teman Mau mampir Tapi beli dulu Baru mampir ya Beli dulu Baru mampir ya Beli dulu Baru mampir Baik Mas Simon Kita akan menjawab Pertanyaan dari Star Lovers Yang sudah masuk Di Instagram Pertama Ini ada Durdiana Cicalku Yang bertanya Suku cadangnya Ini gampang Dicari gak? Oke Langsung nih mas Jawab Ya silahkan mas Ini pertanyaannya Apa bisa digunakan Untuk anak SD Ya Maturnuan Mas Dodi Yang pertama Itu Yang pertama Untuk suku cadang Seperti yang saya Bilang tadi Untuk After sales Itu yang Menjadi Kekuatan Daripada Sales Sendiri Jadi untuk Spare part Yang ada Untuk tipe Sebelah listrik Itu kita akan Jamin Ketersediaan Spare partnya mas Jadi Itu sangat-sangat Aman Kalau misalnya Terkait ada Kedala dan yang lain Sebagainya Tinggal kontak Tinggal kontak CS Atau ke sales Center terdekat Nanti Si teknisi kami Mas Ganteng Akan datang Kesana Untuk perbayit Jadi Jangan khawatir Terkait ini Karena kita Produsen asli Dalam negeri mas Gitu Gitu sih mas Jadi aman Untuk pertanyaan kita Tadi Bisa digunakan Anak SD Bisa ya mas Nah Untuk Digunakan Untuk anak SD Saran saya Untuk anak yang Usianya di bawah 12 tahun Itu didampingi Sama Ini sih mas Didampingi Sama Orang tuanya mas Didampingi Karena kan ini Sepeda Listrik ya mas ya Sesuai Peraturan Kemenhub Nomor 45 Tahun 2020 Sebaiknya ini Didampingi Oleh Orang yang lebih Dewasa sih mas Tergantung usianya Ini anak SD Usia berapa soalnya mas Kalau di bawah 12 tahun Tolong didampingi sih mas Dipantau Itu mas Baik Pertanyaan kedua mas Berikutnya nih Untuk Charging Butuh listrik Daya berapa watt Terus kalau rumah Skala kecil Dairnya kuat Oh kuat banget Mas ini sama kayak Nyerger Laptop kok mas Daya listrik 450 Buat aja Bisa gitu mas Jadi aman lah Untuk teman-teman di Jogja Setelah saya Paling kecil sekarang 450 atau 900 900 ya mas ya 900 ya mas Oh iya 900 Udah aman banget Mas dulu Waktu saya Di Jogja itu Listriknya masih 450 buat mas Itu rumah saya dulu ya Terkait dengan Charging tadi Berapa watt Kemudian Setelah 6 jam Itu Ada baiknya Langsung dicabut Atau Bagaimana mas Misalkan Kita lupa nih ya Ketika ngecas Terus lebih dari 7 jam Misalkan Itu apakah Berpenuh ke baterai juga Nanti mas Untuk yang sepeda listrik Sebaiknya itu 6 jam Jadi Reminder Jangan lebih dari 6 jam Kenapa Kalau sampai 7 jam 8 jam Atau 12 jam Itu akan Mengakibatkan Baterai itu Kembung Si mas Itu Jadi Ini yang Yang paling Wajib diperhatikan Untuk Pengecasan Baterai ini mas Sama seperti Handphone lah ya Betul sekali mas Betul Baik Kemudian Ada pertanyaan lagi Dari Ana Di jalan Imogiri Mengenai Harga baterai Persek ini berapa Nah Untuk yang Harga Baterai itu Kan Dibagi per slot Ya mas Per slot Untuk yang Satu slotnya Harganya itu 500 ribu Terjangkau Jadi Kalau rusak Gak perlu beli Satu set Jadi beli Per piecesnya Juga bisa Gitu sih mas Selama perawatannya Benar Per piecesnya mas Jadi Jadi gak perlu Langsung satu paket Gitu Dan juga Kalau selama Perawatannya bagus Itu baterainya awet Mas Gitu Baik Mbak Ana Itu mudah-mudahan Terjawab ya Terus terkait Dengan harganya Juga ini mas Dan Ada pertanyaan Dari Yanda Putra Di instagram Harganya berapa Dan garansinya Seperti apa Nah Garansi Seperti yang Tadi saya Jelaskan Sebenarnya Kalau pertanyaan Dari teman-teman Saya menjadi Dua kategori besar Kategori pertama Yang untuk Yang sepeda listrik Saya tadi sudah jelaskan Bahwa Lima tahun Untuk Frame Kemudian Satu tahun Untuk Apa Namanya Untuk Sebentar ya mas ya Sebentar tadi saya Ada jelaskan Ke teman-teman Semua Soalnya Satu tahun Untuk Dinamo Kemudian 6 bulan Untuk Baterai Sebulan Untuk charger Dan controller Nah Kalau untuk Tipe motor Listrik Listrik Yang litium Garansinya Itu Sampai Dua tahun Nah Kurang lebih Itu Kalau ngomongin Garansi Dan itu Memang Sangat Common Dan itu Selama 12 Tahun Kita berkarya Itu Sudah Sangat Menjawab Kebutuhan Konsumen Yang kedua tadi Apa mas Sorry Harganya Berapa Nah Untuk Harga Kalau mau Dapatin Harga Terbaik Langsung Mampir Ke Sally Center Yogyakarta Mas Di situ Ada promo Jadi Segera Langsung Mampir Kesana Aja Nah Anda yang bertanya Mengenai Harga Ini Bisa langsung Di Sally Center Yogyakarta Ya Sebelah Bari Peringat Peringat Baik Kita lanjut Lagi mas Pertanyaan Berikutnya Ini Mas Mengenai Baterai Kalau Ganti Baterainya Ini Setelah Berapa Lama Dari Renault Nah Ganti Baterainya Ya Setelah Performa Baterainya Itu Sudah Tidak Relevan Lagi Mas Itu Kan Nanti Apa Namanya Setelah Baterainya Itu Apa Pertama Jangan sampai Kembung Dulu mas Baterainya Kalau sampai Kembung Berarti Sudah Rusak Seperti Saya Bila Tadi Overcharge Itu Bisa Mengakibatkan Baterainya Terusak Tapi Kalau Selama Baterainya Itu Masih Bisa Berfungsi Maksimal Kemarin Bahkan Ada Yang 4 Tahun Baterainya Masih Bagus Ini Tergantung Berapa Baterainya Masih Masih Depends Itu Masih Bagus Nah Itu Tidak Perlu Ganti Tapi Kalau Misalnya Sampai Ada Indikasi Kembung Itu Harus Segera Diganti Mas Kalau Indikasinya Itu Diganti Biasanya Apa Ciri-cirinya Mas Mungkin Ada Beberapa Yang Kok Baterainya Sudah Mungkin Diciptan Benar Kalau Misalnya Baterainya Itu Jarak Tempo Yang Direkomendasi Itu Sampai 30 Kilometer Tergantung Medan Kalau Misalnya Cuman Sudah 5 Kilometer 10 Kilometer Sudah Baterainya Sudah Drop Itu Yang Harus Diganti Tapi Tergantung Lagi Mas Karena Baterainya Itu Kualitasnya Paling Oke Karena Terbukti Selama 12 Tahun Ini Tergantung Lagi Pemakaian Dan Perawatannya Itu Mas Nah Itu Nanti Mungkin Detail Teknisnya Bisa Baterainya Rusaknya Gimana Dicek Sama Mas-mas Teknisi Saya Mas Kurang lebih Itu Baik Kita Lanjut Lagi Ini Mas Mengenai Sepeda Listrik Ini Sebentar Saya Tadi Ada Pertanyaan Oke Dari Arya Yang Bertanya Mengenai Indikator Baterainya Ini Mudah Dibacakan Mas Sebagai Pemula Yang Kita Tidak Tau Mengenai Sepeda Listrik Ini Ya Kan Ada Indikator Baterainya Mas Ada Slot 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 Nanti Indikator Bisa Kelihatan Dari Situ Mas Sama Kayak HP Mas Kalau HP Ada Baterainya Berapa Perset Mas Kalau Udah Tidak Wajar Harus Dicek Dulu Mas Harus Diperiksa Mungkin Bukan Karena Baterainya Rusak Jangan Ada Soket Yang Kendor Dan Sebagainya Itu Mas Risky Berarti Ketika Ada Kendala Sebaiknya Langsung Diperiksa Saja Karena Belum Tentu Masalah Baterai Benar Jangan Sampai Ada Masalah Sedikit Langsung Jangan Ternyata Cuma Baterainya Soket Goyang Atau Yang Lain Itu Mas M-m-m-m-waktunya Juga Kalau Sudah Membuang Padahal Sebenarnya Masalahnya Cuma Sedikit Kecuali Sultan Nafi Ahmad Sultan Nafi Ahmad Kalau bukan Jangan Mas Simon Kita Jedaskan Lagi Nanti Melanjutkan Pertanyaan Dari Star Yang Mau Pertanyaan Lagi Silahkan 818 621 013 1,3 Star FM Inspiring Sound Masih Ngomongin Soal Spedalistik Dari Sellist Star Lovers Dan Mas Ini Terakhir Sesi Terakhir Mungkin Ada Yang Mau Disampaikan Dari Mas Siap Ya Maturnun Mas Rizky Teman-teman Star FM Yang Pertama Monggo Rincang-rincang Jogja Untuk Sellist Itu Sudah 12 Tahun Berkarya Untuk Indonesia Gitu Kan Jadi Secara Kualitas Maupun Secara Purna Jual Itu Sudah Sangat Terbukti Selama 12 Tahun Ini Yang Kedua Adalah Sellist Itu Produksi Asli Dalam Negeri Pabrik Ada Di Cip Cip Terus Kita Punya 50 Cabang Yang Dikelola Sendiri Dan Kita Punya 400 Titik Penjualan Sellist Di seluruh Indonesia Terus Yang Ketiga Yang Terakhir Maturnun Banget Untuk Star FM Tentunya Yogyakarta Berhati Nyaman Sama Seperti Selis Harapannya Nyaman Untuk Lingkungannya Nyaman Untuk Kantongnya Rencang-rencang Sekalian Gitu Mas Rizky Baik Mas Terima kasih Banyak Atas Informasi Dan Pengetahuannya Mengenai Sepeda Listrik Ini Apalagi Sepeda Mandalika Ini Saya Penasaran Mungkin Bisa Mampir Kesana Untuk Lihat Pasti Mas Rizky Terima Terima Kasih Selamat Melanjutkan Aktivitas Selamat Ternun Mas Rizky Matur Rencang-rencang Itu dia Starlovers Yang Berlanggan kita Pagi hari ini Mengenai Sepeda Listrik Dari Selis Dan Untuk Anda Yang Pengen Langsung Penasaran Seperti Apa Dan Ada Apa Bisa Langsung Ke Selis Center Yogyakarta Di Jalan Ke Imojo Nomor 60 Kelurahan Benar Tegar Jokota Yogyakarta Demikian Berlanggan kita Di Pagi Hari ini Terima Kasih Sudah Menyimak Dan Saya Sampai jumpa